Namun sebenarnya ada titik yang lebih ujung dari keempat lokasi di atas yang merupakan titik-titik paling ujung Indonesia yang sebenarnya. Okelah, seperti biasanya, as ini mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video as kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang melimpa ruai, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, diangkat dari kalian ke sebarang musibat atau kesulitan, diberikan kemampulan di atas setiap doa dan diberikan kebahagiaan insyaAllah selamanya. Amin. Okelah, as juga ingin mengajak kalian semua yang support channel ini, yang dukung channel ini, jangan lupa untuk join membership dan buat kalian yang suka video ini atau video-video lainnya di channel ini, jangan lupa juga untuk tekan super thanks ya, agar bikin kami lebih bikin semangat dan lebih untuk memperbaiki video-video kami di kedepannya. InsyaAllah, terima kasih semuanya. Okelah, hari ini as dari X, satu lagi video dari channel mahasiswa geografi, jangan lupa untuk dibantu juga support channel ini. Kali ini kita ingin melihat, bukan di Sabang katanya, inilah titik-titik paling ujung kepulauan Indonesia yang sebenarnya. Kita ingin lihat ya, di titik-titik ujung Indonesia itu kayak gimana, yuk ikut as react, yuk. Oke, udah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah. Kita tahu bahwa kalimat pada lagu tersebut diambil dari lokasi-lokasi ujung Indonesia, yaitu dari ujung barat, ujung utara, ujung timur, hingga ujung selatan. Lokasi-lokasi ujung tersebut disebut juga sebagai titik 0 km Indonesia. Namun sebenarnya, ada titik yang lebih ujung dari keempat lokasi di atas, yang merupakan titik-titik paling ujung Indonesia yang sebenarnya. Lalu, dimana sajakah titik-titik paling ujung Indonesia tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Mahasiswa geografi pula. Sebelumnya, perlu diketahui, berdasarkan peta terbaru Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2017 oleh Badan Informasi Geospasial, wilayah daratan Indonesia berada pada koordinat antara 6 derajat 4 menit 30 detik lintang utara sampai 11 derajat 36 detik lintang selatan, serta 94 derajat 58 menit 21 detik sampai 141 derajat 1 menit 10 detik bujur timur. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur tersebut, kita akan mengetahui dimanakah titik-titik paling ujung kepulauan Indonesia yang sebenarnya. Yang pertama, kita bahas dari titik paling barat. Umumnya kita ketahui, titik paling barat Indonesia berada di Sabang. Sabang sendiri merupakan kota yang berada di Pulau Weh, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh. Di ujung Pulau Weh terdapat Monumen 0 km Indonesia, yang direnovasi dan diresmikan pada tahun 1997. Namun berdasarkan garis bujur 94 derajat 58 menit 21 detik bujur timur, titik paling barat Indonesia berada di Pulau Benggala atau Pulau Bateleblah. Pulau Benggala merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang secara administrasi masuk ke dalam Gampong Melingge, kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Pulau yang tidak berpenghuni ini, posisinya berada di sebelah barat laut dari Pulau Breh dan sebelah barat dari Pulau Weh. Masyarakat sekitar menyebut pulau ini sebagai Batu 13, karena merupakan gundukan batu hitam yang jaraknya berdekatan membentuk suatu gugusan pulau. Kemudian yang kedua, titik paling timur. Umumnya yang kita ketahui, titik paling timur Indonesia berada di Merauke. Merauke merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Baru, Papua Selatan. Namun jika lebih spesifik lagi, berdasarkan garis bujur 141 derajat 1 menit 10 detik bujur timur, titik paling timur Indonesia berada di Muara Torasi. Muara Torasi merupakan sebuah muara dari Sungai Bensbah, Papua New Guinea, yang berada di Kampung Kondo, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke. Muara Torasi merupakan perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea yang dijaga ketat oleh TNI. Di sana juga terdapat tubuh batas dan pos pengamanan perbatasan. Namun tubuh 0 km Indonesia dibangun di Sota, yang berada di kawasan PLBN Terpadu Sota. Selain karena masih satu garis bujur dengan Muara Torasi, alasan lainnya karena di sana dibangun kawasan kos lintas batas negara terpadu yang menjadi destinasi wisata di Papua. Sehingga tubuh 0 km Indonesia menjadi salah satu ikon destinasi wisata perbatasan. Lalu, mengapa titik paling timur Indonesia berada di perbatasan bagian selatan, tidak di bagian utara? Jika kita perhatikan, garis lurus perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea yang berada di utara Sungai Fly, dengan garis lurus perbatasan yang berada di selatan Sungai Fly, tidak berada dalam satu garis bujur. Garis lurus perbatasan yang berada di utara Sungai Fly terletak pada 141 derajat bujur timur. Sedangkan garis lurus perbatasan yang berada di selatan Sungai Fly terletak pada 141 derajat 1 menit 10 detik bujur timur. Sehingga, garis lurus perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea yang berada di sebelah selatan Sungai Fly lah yang menjadi ujung timur dari Indonesia. Oke. Kemudian yang ketiga, titik paling utara. Umumnya kita ketahui, titik paling utara Indonesia berada di Miangas. Miangas merupakan desa sekaligus kecamatan yang ada di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Miangas. Yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina. Miangas terletak pada garis lintang 5 derajat 33 menit 15 detik lintang utara. Namun berdasarkan garis lintang 6 derajat 4 menit 30 detik lintang utara, titik paling utara Indonesia berada di Pulau Rondo, yang terletak di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Secara administrasi, Pulau Rondo masuk ke dalam Gampong Iboi, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya ada beberapa pos pengamanan yang dijaga ketat oleh aparat TNI. Di pulau ini juga terdapat menara Mercusuar dan pangkalan helikopter. Karena aksesnya yang sulit dan jaraknya yang cukup jauh, maka titik 0 km paling utara dipindahkan ke Pulau Weh. Kemudian yang terakhir, titik paling selatan. Umumnya yang kita ketahui, titik paling selatan Indonesia berada di Pulau Rote, atau disebut juga Pulau Rote. Pulau Rote sendiri merupakan salah satu pulau di dalam Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur. Namun berdasarkan garis lintang 11 derajat 36 detik lintang selatan, titik paling selatan Indonesia berada di Pulau Pamanak, atau Pulau Ondana. Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia yang secara administrasi masuk ke dalam desa OSLI, kecamatan Rote Barat Dayak, Kabupaten Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya ada pos TNI yang menjaga pulau tersebut. Saat ini, Pulau Pamanak dimanfaatkan sebagai cagar alam khususnya rusa. Pulau Pamanak juga menjadi wilayah paling selatan dari benua Asia secara keseluruhan. Pulau Pamanak Nah, tadi kita dapat saksikan, katanya titik 0 Indonesia itu di utara, selatan, timur, barat itu bukan seperti yang selalu kita nyanyikan lagi di lagu ya, dari Sabang sampai Merauke dan sebagainya. Makanya bukan, tapi di sini adalah mahasiswa geografis ini sebenarnya. Mungkin mahasiswa yang memang belajar tentang geografi sudah tahu garis lintangnya bagaimana dan sebagainya. Dan mereka mengkaji sebenarnya keadaan sebenar atau lokasi sebenar, titik koordinat titik 0 buat Indonesia dari semua bahagian yang kita melihat sebenarnya. Dan kita tahu sebenarnya yang disebutkan tadi adalah mengikut koordinat yang telah dibuat atau telah ditaji oleh para mahasiswa geografi ini. Itu menurut AS lah. Tapi bagi AS pendapat peribadi mungkin disebabkan oleh kerana tiadanya dan kebanyakan titik-titik yang dikatakan titik 0 itu yang telah dibahaskan tadi benar titiknya tapi tidak dihuni oleh manusia. Mungkin tidak ada perkampungannya atau apa saja dan mungkin hanya ada pos-pos TNI saja di situ. Mungkin disebabkan itu diletakkan titik 0 untuk Indonesia itu di tempat-tempat yang berpenghuni, yang ada perkampungannya dan sebagainya. Macam di Sabang, ada penduduk-penduduknya, berserakatnya gitu kan. Dan kita juga dimorokin dan sebagainya ada empat titik tadi dan diletakkan garisnya sama ya kan. Tapi mungkin disebabkan tiadanya tempat di situ. Kayaknya tadi sudah ada satu contohnya tadi yang ada satu titik di Sabang untuk Silalas tadi. Hanya ada satu kepulauan kecil batu hitam itu saja dan itu tidak dinatakan sebagai titik 0 kerana tidak ada penghuni-nya di situ ya kan. Dan kita melihat keempat tempat titik 0 tadi sudah dijadikan salah satu tempat wisata juga untuk dikunjungi oleh para wisata ya kan. Dan kita akui bahawa pengiraan koordinat itu tepat tapi kenapa diletakkan itu mungkin itu pendapat peribadi AS. Mungkin disebabkan oleh adanya kependudukan, adanya kehidupan bermasyarakat yang dikatakan di Sabang, Merokin dan sebagainya. Itu pendapat peribadi AS. Sekiranya tadi, mahasiswa geografi itu mungkin belajar koordinatnya di mana, letak titiknya itu harus di mana. Dan perkongsian seperti ini sangat-sangat bermanfaat buat kita dan membuatkan kita tahu tentang ilmu baru khasnya tentang keadaan geografis. Bukan hanya sekadar Indonesia, malahan di sekitarnya juga kan. Dan harus sangat-sangat memberi manfaat. Terima kasih buat channel ini yang sudah memberikan kita pengetahuan yang baru. Kalian tahu nggak atau baru tahu juga sama kayak AS. Oke, kita sampai disini dulu video-video channel sudah kali ini. Para kalian yang nonton baru dengan AS sampai habis video ini, juga terima kasih. Jangan like, para yang baru belum gabung, ayolah bantu subscribe ya. Sampai jumpa lagi, insya Allah atas lain videonya. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.